Indonesia kini terus mengembangkan usaha kecil dan menengah guna membangun ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Kondisi ekonomi Indonesia di tengah guncangan perekonomian dunia, termasuk juga pelemahan rupiah, menjadi perhatian utama pemerintah saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi. Salah satunya mendorong ekspor produk unggulan usaha kecil dan menengah melalui ajang Spesco Festival ke-13 di Jakarta. Menteri Kooperasi dan UKM Puspayoga mengapresiasi penyelenggaran pameran kooperasi dan UKM yang menampilkan puncak budaya Nusantara. Sementara penyelenggara Bramantio Wei mengungkapkan pameran industri kreatif Indonesia ini akan memberikan kemudahan bagi pembeli dari luar negeri. Produk kreatifnya itu, dan ini sebetulnya inilah yang kita harapkan, produk dari daerah yang dibawa ke pameran di Jakarta. Jika kalau banyak bayar dari luar negeri datang ke sini, dia tak perlu ke daerah kan. Nah itu harapan kita. Smesco Festival kali ini diikuti 650 kooperasi dan perorangan merupakan ajang promosi industri kreatif Indonesia guna meningkatkan pasar ekspor kerajinan tangan yang selama tahun ini telah menembus angka 10 triliun rupiah.